bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel new sharing knowledge alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin assolat wassalamu ala ashrafil anbiya iwan muslim wa ala alihi wa sohbihi ajumain amma ba'du teman-teman yang dirahmati Allah jangan lupa ya like, comment, and subscribe supaya terus membantu channel new sharing knowledge untuk tetap mensyarkan kebaikan islam terima kasih ada 4 hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam islam yakni semut, lebah, burung hud-hud, dan burung surat selain keempat hewan tersebut apakah boleh dibunuh ternyata islam juga menerangkan terkait hewan apa saja yang boleh dibunuh sebagaimana hadis berikut ini dari aisyah nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam bersabda ada 5 jenis hewan fasik yang boleh dibunuh ketika sedang ikhram yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kalp al-qur al-qur al-qur. hadis ruwet buhari nomor 3314 dan muslim nomor 1198 hewan fasik yang dimasuk dalam dalil di atas ialah hewan yang apabila keluar dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan hewan tersebut boleh dibunuh tetapi tidak dengan cara dibakar dalam hal ini berlaku pula untuk hewan lain yang bersifat fasik termasuk diantaranya ialah kecoa kecoa merupakan hewan yang kotor dan berpotensi menimbulkan penyakit yang berbahaya ada pun beberapa bahaya, gangguan yang dapat disebabkan oleh kecoa antara lain, mencemari makanan yang mengenainya dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti masalah pencernaan dan keracunan darah gigitan kecoa dapat menimbulkan luka pada kulit, kuku, dan bagian tubuh lainnya pada manusia dan menimbulkan alergi pada bagian tubuh manusia serta menyebabkan penyakit asma sebagian besar pemilik rumah menyadari risiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan kecoa termasuk alergi dan asma yang dipicu oleh alergen kecoa serta kuman dan bakteri yang diketahui menyebar apa yang mungkin tidak diketahui secara luas adalah fakta bahwa kecoa adalah hama yang sangat menarik dan tangguh yang menunjukkan beberapa perilaku yang taktik dalam bertahan hidup yang sangat aneh misalnya, kecoa menghabiskan 75% waktunya untuk beristirahat dan dapat menahan suhu sedingin 0 derajat celcius Kumpulan fakta kecoa yang jarang diketahui dan menambah pengetahuan Anda untuk mengatasi kedatangannya Kapan kecoa keluar? Kecua bersifat noktural keluar pada malam hari untuk berburu dan mencari makanan Selain itu, kecoa lebih menyukai kegelapan beberapa kecoa tertarik pada cahaya terang membuat lampu teras untuk pintu menjadi tempat yang umum untuk menemukannya Kecua luar ruangan utara akan berhibernasi selama musim dingin dan keluar dengan cuaca yang lebih hangat di musim semi Mama kecoa melindungi telurnya dengan membungkusnya dalam wadah pelindung tebal yang disebut OOTC Kecua Jerman dapat membungkus sebanyak 40 telur dalam 1 OOTC Sedangkan kecoa Amerika yang lebih besar rata-rata sekitar 14 telur per kapsul Seekor kecoa batina dapat menghasilkan banyak sel telur selama hidupnya pada beberapa spesies Induknya akan membawa OOTC bersama sampai telur siap menetas Di tempat lain, betina akan menjatuhkan OOTC atau menempelnya ke substrat Kecua suka bakteri Selama jutaan tahun, kecoa telah melakukan hubungan simbiosis dengan bakteri khusus yang disebut bakterioides Bakteri ini hidup di dalam sel khusus yang disebut misetocytes dan diturunkan ke generasi baru kecoa oleh ibu mereka Sebagai imbalan untuk menjalani kehidupannya relatif nyaman di dalam jaringan lemak kecoa Bacterioides memproduksi semua vitamin dan asam amino yang dibutuhkan kecoa untuk hidup Nama kecoa berasal dari isla Spanyol atau Cicaraca yang berasal dari bahasa latin atau Blata Serangga yang menyinari cahaya Itu berasal dari ordo serangga Blatoteda yang juga termasuk rayap Kecoa adalah serangga purba dengan posil yang menunjukkan bahwa mereka telah ada selama lebih dari 200 juta tahun Kecoa tidak perlu kepala untuk bertahan hidup Penggal kepala kecoa dan satu atau dua minggu kemudian ia masih akan merespon rangsangan dengan menggoyangkan kakinya Mengapa? Anehnya kepala tidak terlalu penting untuk fungsi kecoa Kecoa memiliki sistem peredaran darah terbuka jadi selama lukanya menggumpal secara normal mereka tidak mengeluarkan darah Respirasi mereka terjadi melalui spirekel di sepanjang sisi tubuh Akhirnya kecoa tanpa kepala akan mengalami dehidrasi atau menyerah pada jamur Bisa menahan nafas selama 40 menit Meskipun mungkin terdengar mustahil Penelitian telah menunjukkan bahwa kecoa dapat menahan nafas selama 40 menit Dan dapat bertahan hidup di bawah air selama 30 menit Kemampuan kecoa untuk menahan nafas untuk waktu yang lama diakini sebagai hasil dari pengaturan kehilangan air Tidak seperti kita kecoa tidak menggunakan mulutnya untuk bernafas Melainkan menggunakan tabung kecil di tubuhnya yang disebut spirekel Ini juga digunakan untuk mengangkat uap air keluar dari tubuh mereka Jadi kita perlu menghemat air mereka hanya akan menutup tabung Kekuatan tubuh luar biasa Dengan kerangka luarnya yang koko dan fleksibel Kecoa dikenal sangat sulit untuk dimusnahkan Sekor kecoa dapat menahan beban di bawah 900 kali berat tubuhnya Mereka juga menggunakan fleksibilitas untuk menjejalkan diri ke dalam ruang Celah dan celah yang sangat sempit Hewan yang bisa selamat dari ledakan nuklir Penelitian telah menunjukkan bahwa kecoa dapat mentolelir tingkat radiasi yang tinggi Jauh melampaui tingkat yang dapat kita jalani sebagai manusia Faktanya kecoa ditemukan di Hiroshima dan Nagasaki Tempat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom dan di Chernobyl Tempat kecelakaan nuklir terburuk terjadi Bagaimana kecoa bertahan hidup? Hal ini belum jelas tetapi para ilmuwan percaya Itu ada hubungannya dengan fakta bahwa kecoa memiliki siklus sel yang lebih lambak Kecoa dapat menyebarkan berbagai macam penyakit Diakini bahwa kecoa dapat menjadi reservoir bagi berbagai bakteri termasuk Salmonella Stapilococcus dan Streptococcus Kecoa juga bisa menjadi sarang virus seperti virus polio Seperti lalat rumah tangga Kecoa akan memakan hampir semua hal Mulai dari tumpahan makanan di lantai, dapur hingga kotoran Bakteri yang tertalan dapat bertahan hidup dalam sistem pencernaan kecoa Kadang-kadang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun Dan dikeluarkan melalui kotorannya Kecoa akan muntah dan buang air besar pada makanan dan diberkirakan penyakit menular ke manusia Ketika manusia memakan makanan yang terkontaminasi kecoa Ingatlah bahwa salah satu ciri-ciri beriman kepada Allah Ialah menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar kita Itulah penjelasan mengenai hukum membunuh kecoa dalam Islam Dan fakta-fakta tentang kecoa yang dapat Anda ketahui Semoga mampu memberikan manfaat sekaligus mengatakan diri Agar senantiasa istiqomah dalam melakukan macam-macam amal soleh Amin ya robbal alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh